Intro Shalom Sadar yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab dari channel GPBSI Jakarta yang membahas pertanyaan-pertanyaan umat Kristen dari sudut pandang sejarah penebusan Terima kasih, Sadar terus menyaksikan, terus mempelajari dan sampaikan video Tanya Jawab Alkitab ini sehingga pengenalan akan Tuhan pasti makin memenuhi bumi Kita sedang membahas mengenai tema tritunggal dari sudut pandang sejarah penebusan dan hari ini adalah bagian yang ketiga, Saudara Bagi yang belum menyaksikan, silakan menyaksikan bagian pertama dan kedua linknya tersedia di bagian deskripsi di bawah Bersama dengan saya, narasumber kita adalah pendeta Yunduhi Dr. Ministri yang menjadi narasumber kita Apa kabar pendeta Yund? Baik-baik puji Tuhan Pendeta, kita melanjutkan kembali mengenai topik ini Memang topik tritunggal itu memiliki makna yang mendalam Dan kita telah bahas pendeta sudah sampaikan definisi ala tritunggal Bagaimana satu sosok ala dengan tiga pribadi tampak di perjanjian lama dan perjanjian baru Nah, mengenai tritunggal ini ada banyak juga yang memberikan analoginya pendeta Dan tidak sedikit terjadi kebingungan dengan analogi yang diberikan itu Nah, bagaimana? Seperti apa tiga pribadi tersebut ada sebagai satu sosok? Menurut pendeta bagaimana? Ya, kadang ada orang yang pakai analogi seperti ini untuk memahami tritunggal Yaitu dengan konsep matahari, terang, dan panasnya Atau es, air, dan uap Saya bisa memahami maksud orang-orang menggunakan analogi demikian agar mudah dimengerti Nah, tetapi penjelasan tersebut ada kekurangannya Yaitu penjelasan tersebut melewatkan fakta bahwa tiga rupa ala itu bisa ada secara bersamaan Ya, benar juga ya pendeta Karena kalau misalnya es itu sudah menguap ya esnya sudah hilang gitu ya Jadi penjelasan yang alkitabia itu seperti apa? Yang paling mudah dimengerti Ya, untuk pemahaman tersebut mari kita coba renungkan Manusia ini dibuat dengan gambar dan rupa apa? Rupa siapa? Ya, kita bilang berdasarkan rupa ala Ya, betul kan? Kalau lihat kejadian 1 ayat 26 sampai 27 Manusia dibuat dengan rupa ala Itu sebabnya melalui bagaimana rupa manusia Kita bisa mencoba memahami teritunggah Manusia itu terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh Ya, tiga hal kan? Ya Yaitu roh, jiwa, serta tubuh Itulah unsur yang membentuk manusia Kalau begitu, mana yang paling penting atau berharga? Mungkin kalau saya juga pernah dengar pendeta Ada yang bilang, oh roh yang paling penting lah Ya, tapi sebenarnya, sebenarnya tiga-tiganya penting kan? Ya, betul Tiga-tiganya semuanya penting Tetapi peran masing-masingnya berbeda Dan fakta yang penting adalah Yang harus kita ingat Apakah ketiganya saling terpisah atau tidak? Bagaimana? Yang pastinya roh, jiwa, tubuh tidak terpisah pendeta Ya, seandainya ya Seandainya tidak ada roh Hanya ada jiwa dan tubuh saja Maka bagaimana? Ia akan menjadi sosong yang tidak berarti Yang tidak berbeda dari binatang Hewannya Maksumul 49 ayat 21 Dikatakan seperti itu ya Kemudian, sebaliknya Kalau manusia hanya ada rohnya saja Itu apa? Ini bahaya pendeta Kalau enggak ada cuma rohnya saja Itu kayak hantu Ya, maka Malaika yang hanya ada roh saja Iri terhadap kita manusia Nah, sebelum kejatuhan manusia dalam dosa Roh, jiwa, dan tubuh manusia itu Sedang menuju ke Keselarasan yang utuh Dan bukannya jiwa kita yang harus menguasai roh Tetapi roh harus menguasai jiwa Tapi jadinya bagaimana? Ya, malah tubuh yang menguasai jiwa atau hati Bahkan menguasai juga roh jiwa Sehingga datanglah Namanya kejatuhan Kalau dengar pendeta bahas seperti ini Jadi, kondisi apa yang Allah targetkan pada manusia Ketika Allah menciptakan manusia? Ya, Allah ingin agar roh manusia Roh manusia memakan buah hidup Memakan firman Sehingga menjadi sempurna Lalu, ujung-ujungnya Haruslah terwujud kondisi yang mana Roh, jiwa, dan tubuh menjadi satu Nah, di hari akhir Untuk kita diubah Diubah pun atau transfigurasi ya Roh, jiwa, dan tubuh semuanya harus terpelihara Makanya sampai ke datangan Yesus Kristus Tuhan kita Disuruh agar apa? Apa yang harus terpelihara tanpa bercacat Ya, dibilangnya roh jiwa tubuh harus terpelihara semuanya Ya, 1 Thessalonica 5 ayat 23 Coba baca 1 Thessalonica 5 ayat 23 Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna Dengan tak bercacat Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Ya, jadi kita balik lagi ya Sekarang kita balik lagi Bagaimana kita bisa memahami tritunggal itu? Bagaimana kita bisa paling mudah memahaminya Tanpa merusak hakikannya? Kita bisa memikirkan kondisi yang mana Roh, jiwa, dan tubuh manusia itu Sepenuhnya selaras Misalnya yang disebut payudi Itu rohnya, jiwanya, atau tubuhnya Ya, pasti tiga-tiganya pendeta Semuanya Betul kan? Iya Sulit untuk dipisahkan Enggak bisa Tetapi tetap ada tiga juga kan Yang masing-masingnya memiliki peran yang berbeda Nah, ini analogi saja Untuk membantu mengerti tiga pribadi sebagai satu sosok Jika begitu Pekerjaan tiga pribadi Dilihat dari biologi keselamatan ini seperti apa? Saya kira cara untuk memahami tritunggal dengan paling benar adalah Melihat dari sudut pandang keselamatan Coba kita lihat Pertama, Allah Bapak Ia merencanakan penyelamatan Mempredesinasikannya Serta menciptakan segala sesuatu Allah Bapak telah memilih kita sebelum penciptaan Efesos pasal 1 ayat 3 sampai 4 Efesos pasal 1 ayat 3 sampai 4 Baca Coba baca ya Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah mengorniakan kepada kita Segala berkat rohani di dalam sorga Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Juga kalau lihat doa yang Tuhan Yesus ajarkan Dikatakan seperti ini kan Matius 6 ayat 9 Bapak kami yang ada di sorga Allah menjadikan anak-anak yang dipilih menjadi satu di dalam Kristus Yaitu membuat mereka menjadi satu secara misterius Yaitu membuat menjadi anak-anak yang memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah Ujung-ujungnya ia membuat kita beri ke sorga dalam posisi anak seperti posisi Yesus Itu sebabnya Yesus berkata Ikutilah aku Dan kita juga diseru untuk mencapai ke tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Efesos 4 ayat 13 berkata demikian Jadi ia mengikat kita dengan Kristus Hasilnya apa? Jadi posisi Yesus itu menjadi posisi kita masing-masing yang percaya Jika sudah demikian Yesus menjadi di posisi Bapak Wahyu pasal 7 ayat 17 Kemudian Yohanes Yohanes 13 ayat 1 Kemudian 14 ayat 2 Dan 6 Tapi umat Israel Karena umat Israel tidak mau sembarangan sebut nama Yahweh Tuhan Akhirnya mereka malah lupa total Tapi kita dapat memanggil Allah sebagai Bapak Bahkan sebagai Aba Bapak Coba baca Roma 8 ayat 15 Roma 8 ayat 15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Nah oleh roh itu kita berseru Ya Aba, Ya Bapak Amin Kita ya kita bisa berseru Ya Aba, Ya Aba, Ya Papi Papi gitu ya Kalau hamba tidak bisa memanggil tuannya sebagai Bapak Tetapi anak bisa memanggil tuannya sebagai Bapak Ya demikian Dan kita lihat kedua Anak Allah Anak Allah menggenapi penyelamatan yang direncanakan dengan cara dengan memikul salib Lalu dengan darahnya ia menembus kita dari dosa Nah itu juga ada di Efesos 1 ayat 7 Efesos 1 ayat 7 Coba ya lihat baca Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya Ya, ungkapan yang sering muncul di perencan baru yaitu di dalam Kristus Dapat juga disebut seperti ini Di dalam darah kayu salib Ibrani 1 Ibrani 1 ayat 8 dikatakan Tetapi tentang anak ia berkata Ya anak Yesus Kristus Dalam wujud aslinya Sebenarnya adalah Allah itu sendiri Selanjutnya Coba buka Filipi 2 ayat 6 Filipi 2 ayat 6 Filipi 2 ayat 6 Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Tetapi Dia yang seperti itu Tidak hanya berdiam di posisinya Tetapi bagaimana Ia mengusungkan dirinya Mengambil rupa sebagai hamba Dan tampak dalam rupa manusia Selanjutnya ayat 7 dan 8 Ayat 7 dan 8 Melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Selanjutnya satu lagi Yohanes 1 ayat 18 Yohanes 1 ayat 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Nah ini adalah kasih yang diberikan dengan Cuma-cuma dengan kasih karunia Bagi umat manusia Nah kemudian Nama lain dari anak Allah itu adalah Firman Yohanes 1 ayat 1 dan 3 Coba Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Ayat 3 Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Ya anak Allah Ialah pelaksana dari semua penciptaan Kemudian satu lagi Di akhir jaman juga Di Wahyu 19 ayat 13 Wahyu 19 ayat 13 Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah Dan namanya ialah Firman Allah Iya kan Nama Yesus Nama lain dari Yesus adalah Firman Tadi pendita sudah membahas tentang Sudut pandang keselamatan Tentang Bapak Ala Bapak Dan Ala Hanat Bagaimana Mengenai Ala Ruh Kudus Apa perannya dari sudut pandang teologi keselamatan Maka sekarang kita lihat Poin 3 Ala Ruh Kudus Ala Ruh Kudus menerapkan penyelamatan Pada hati manusia Dan kehidupan mereka Dan dengan demikian Menyelesaikan Atau menggenapi penyelamatan Itu juga ada di Efesos 1 ayat 13 Efesos 1 ayat 13 Di dalam dia Kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran Yaitu Injil keselamatanmu Di dalam dia Kamu juga Ketika kamu percaya Dimetraikan dengan Ruh Kudus Yang dijanjikannya itu Kita lihat di peranjian baru Pekerjaan Ruh Kudus seperti apa Pada gereja mula-mula Ketika Ananias mendustai Ruh Kudus Ia langsung mati di tempat Kisah para Rasul 5 ayat 3 Kisah 5 ayat 3 Tetapi Petrus berkata Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis Sehingga engkau mendustai Ruh Kudus Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu Kemudian Di 2 Korintus 3 ayat 17 2 Korintus 3 ayat 17 Sebab Tuhan adalah Ruh Dan dimana ada Ruh Allah Disitu ada kemerdekaan Amin Setelah kebangkitan Tuhan tinggal di bumi ini selama 40 hari Lalu naik ke surga Nah ketika murid-murid berkumpul berdua Di loteng rumah Yohanes Markus 10 hari kemudian Ruh Kudus turun kan? Dan Ruh Kudus menjadikan hati jemaat Kudus Yang percaya sebagai bayi suci Dan tinggal disitu 1 Korintus 3 ayat 16 Pasal 6 ayat 19 Disebut Bayi kita adalah bayi suci Bayi suci alami Nah Jadi di zaman perenjian lama Apti-apti Allah mengerjakan pekerjaan yang supernatural Dengan pertolongan Ruh Allah Yaitu Ruh Kudus Di zaman perenjian baru Semua umur Kristian dapat hidup dengan memiliki Ruh Kudus di hati mereka Yaitu kita bisa hidup di dalam kemuliaan yang demikian Maka betapa bersyukurnya kita kan Nah demikianlah pekerjaan 3 pribadi Allah Dilihat dari sudut pandang teori keselamatan Baik Pendeta kita sudah bahas tentang bagaimana 3 pribadi tersebut ada sebagai satu sosok Dan 3 pribadi Allah ini dilihat dari sudut pandang keselamatan Di balik topik tritunggal ini Pesan apa yang Pak Pendeta ingin sampaikan sebagai penutup tema tritunggal ini? Terakhir coba baca ya Ephesus 2 ayat 22 Ephesus 2 ayat 22 Ephesus 2 ayat 22 Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah Di dalam Ruh Di ayat ini pun disebut Dia yaitu Yesus Allah yaitu Allah Bapak Dan Ruh yaitu Ruh Kudus Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Ruh Kudus Pada akhirnya Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Agar saudara semua turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah Dimana Allah tritunggal berdiam untuk selama-lamanya Amin Saudara yang terkasih Demikianlah penjelasan dari Pendeta Yunduhi Bagian terakhir dari tema tritunggal ini Kiranya program tanya jawab ini membuat saudara lebih memahami Tritunggal dalam Alkitab sehingga iman saudara semakin dikuatkan Bila mana program tanya jawab Alkitab ini bermanfaat bagi saudara Silahkan subscribe, like, dan share video ini Sehingga dapat memberkati lebih banyak orang Jika saudara ada pertanyaan silahkan tuliskan di bagian komentar Dan kita akan bahas di kesempatan berikutnya Nantikan program tanya jawab Alkitab selanjutnya Tuhan memberkati dan Shalom 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati